Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat droga alam kali ini saya akan membahas tentang mangrove soneratia ovata atau biasa disebut dengan buah kedabu ada yang menyebutnya dengan mangrove apel dan masyarakat melayu di kepulauan rio biasa menyebut dengan buah berembang ada juga yang menyebut dengan buah bidada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat di samping sebelah saya inilah pohonnya seperti ini dan kebetulan juga sedang berbuah kita lihat buahnya seperti ini seperti ini oke kita bahas tentang secara ilmiah pohon ini berukuran kecil oke bukan kecil atau sedang dan tinggi bisa mencapai 5 meter dan kadang bisa mencapai dan kadang bisa mencapai 20 meter selamat menikmati nah kita akan bahas tentang akarnya akarnya itu berupa penematopor vertikal atau biasa juga disebut dengan akar nafas nah ini agak sedikit besar dibandingkan dengan Avesinia yang mohon mangkuk yang lain Avesinia ya ini hampir sama dengan buah pohon perpat untuk akarnya karena ini hampir sejenis dan untuk daunnya ya daunnya berbentuk bundar melebar seperti ini dan hampir bundar dengan ukuran lebih kurang 4 hingga 10 cm dan panjang tangkainya itu bisa mencapai 2 hingga 15 mm soliter untuk bunganya soliter mana bunganya bunganya nah ini bunganya seperti ini oke oke dan untuk bunganya soliter atau terdapat dalam kelompok 3 bunga pada bagian atas bunga atau atas batang sorry oke tadi saya bahas tentang bunganya ya oke bunganya seperti ini jadi bunganya bentuknya kuncup dan biasanya ada bulu-bulunya bulu putih gitu gitu dan bentuknya bundar melebar panjangnya panjangnya biasanya untuk bunganya ini dua kali lebarnya dan tertutup oleh semacam kutil-kutil kutil-kutil gintik-gintik itu biasa terdapat 6 cuping kelopak 1,2,3,4,5,6 kan 6 ini kelopaknya 1,2,3,4,5,6 untuk buahnya oke 1,2,3,4,5,6 nah kalau buahnya anda bisa melihat sendiri buahnya seperti ini ini yang buah masih kecil ya buah yang sudah besar ini lumayan besar sih seperti ini buahnya ini sedikit berbeda dengan yang perpat kalau perpat dia kelopaknya agak keluar seperti itu ini kita petik buahnya seperti ini ini bisa dikonsumsi bisa dimakan dan bahkan ada yang membuat dodol dari buah ini karena rasanya memang asam manis seperti ini oke kita petik ya oke buahnya saya makan buahnya saya makan ini saya petik ini kita tidak masak semoga tidak ada ulatnya tadi saya ada berapa yang berasa anak tadi ada ulat nah rasanya asam jadi kalau tidak ada ulat ini setiap kali dijadikan jus hampir bijinya hampir mirip dengan pohon jambu batu seperti ini 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 ada lagi tapi sayangnya banyak ulat di sini sebenarnya sedap kali ini kalau sudah masak seperti ini agak benek seperti ini sedap benek ini jangan masak ini ini paham tapi enak banyak bijinya ini ratusan biji ini kita bisa sebarkan kita tanam dengan cara yang mudah sekali nanam ini kita coba tanam kita petik lagi semoga ini tidak ada ulatnya juga ada juga ulat ada ulat semua ya kita akan bahas tentang ekologi pohon ini untuk habitatnya ya oke untuk habitat mangrove jenis soniretia ovata biasanya di agak sedikit pedalaman dan kurang salinitas atau biasa dikatakan kurang kadar garam seperti kita lihat di sebelah sini memang agak jauh dari perairan laut langsung jadi agak sedikit kayak anak sungai gitu dan biasa lumpur di sini pun langsung tidak berbatasan dengan air laut gitu biasa ada sedikit sedar sungai-sungai seperti itu oke demikian sahabat roka alam pembahasan saya tentang mangrove soniretia alba eh sorry pembahasan saya mengenai mangrove soniretia ovata semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang saya bahas kita lestarikan alam ini kita lestarikan mangrove kita jaga kelestarian hutan mangrove salam teroka alam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih